Halo, kembali lagi dengan saya, Dia Venditama. Sekarang kita akan melanjutkan ini ya, yang kemarin tentang SIMPEC. Kalau kemarin kita udah buat CRUD pegawai, udah buat login, sudah buat histori pangkat golong dan pendidikan juga, sekarang kita akan ke bagian terakhir, yaitu kita akan bikin dashboard-nya. Kita akan bikin dashboard, karena dashboard ini biasanya digunakan oleh pimpinan untuk melihat datanya itu kayak apa sih, generalnya. Jadi kita memperlihatkan report nggak perlu satu-satu, tapi bisa langsung di dashboard melalui grafik dan gambar. Karena dengan grafik atau gambar itu biasanya orang bisa lebih mudah mengerti daripada melihat angka. Langsung aja, untuk membuat dashboard, kita masuk, kita buka dulu editornya. Nah, untuk membuat halaman dashboard baru, tentu aja kita bikin action baru lagi. Jadi, untuk sekarang saya taruh di site controller, kita bikin action dashboard. Public function action dashboard. Return this render dashboard. Jadi kita akan merender view dashboard di site. Ini karena dashboard php belum ada, kita bikin dulu di view site new file. Ini kita simpen aja dengan nama dashboard php. Nah, untuk ngecek udah ada belum, kita cek aja. Kita cek halaman yang baru kita bikin. Nah, udah ada halamannya. Halamannya udah ada. Sekarang kita tinggal ngisi dashboardnya. Untuk dashboardnya, grafiknya saya menggunakan chart.js widget. Punya chart.js, jadi di yii udah disediain ekstensinya, widgetnya. Udah disediain sama toamigos. Kita tinggal install aja. Untuk nginstall, seperti biasa, copy paste sintak composernya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sambil nunggu, kita bikin query-nya dulu. Bikin query untuk nampilin datanya. Jadi disini saya mau nampilin data jumlah pegawai berdasarkan tahun. Jadi ada tahun, untuk tahun 2011 berapa pegawainya, 2012 berapa pegawainya, dan selanjutnya. Lalu selain itu, saya juga akan menampilkan pegawai menurut pendidikan dan golongan. Nah, untuk itu kita bikin query-nya dulu untuk ngambil ke database data kita. Ini jadinya Kita perlu bikin query. Ini saya beri nama query pegawai menurut TMT. Jadi dia, kita akan menghitung jumlah pegawai berdasarkan TMT-nya. Jadi, jumlah pegawai dihitung berdasarkan tahun masuknya. Jadi sebelum tahun 2011 ada berapa? Sebelum tahun 2012 ada berapa? Secara kumulatif. Untuk lebih jelasnya, kita langsung bikin query-nya saja. Select year TMT. Karena TMT ini tipenya date di database kita. Pegawai Struktur TMT tipenya date. Kita bisa langsung ekstrak tahunnya. Dan ini, year TMT ini kita ngambil tahunnya doang. Sebagai tahun masuk. Koma. Lalu di sini kita gunakan subquery. Subselect. Untuk jumlah kumulatifnya. Select count ID dari pegawai Kita kasih nama S untuk shortcut-nya ininya. Di mana ekstrak year untuk TMT di subquery kurang dari year TMT di query pernya sebagai jumlah. Ini untuk query pernya from pegawai dengan P kita group by tahun masuk kita order by tahun masuk kita ambil data 10 tahun terakhir saja. Untuk tahu query-nya jalan apa enggak kita langsung running di phpma admin saja. Apakah dia bisa jalan? kita running di sini Oh ada error error-nya order by Oh ini ini kurang underscore kurang garis bawah Go Nah jadi di sini saya pengen melihat jumlah kumulatif ya jadi di tahun 2010 itu ada 174 pegawai di tahun 2011 nambah tentunya pegawainya jadi segini sampai tahun 2019 ada 201 pegawai ini data pegawainya yang kita generate kemarin pakai faker ya kita udah dapet datanya ini juga charge.js-nya udah selesai install-nya kita langsung pakai aja jangan lupa ini harus di execute dulu jadi tadi cuma query-nya ya ini kita execute pakai yii sfdb query variable query-nya query all kita passing ke view-nya variable pegawai menurut tmt pegawai menurut tmt nah jadi kita udah passing ke view-nya ini sekarang kita bikin grafik-nya ini sekarang saya siapin tempatnya dulu aja box biar box-nya merah div class h3 class kita lihat hasilnya ini ada error di query query all ada error ini kenapa ya sfdb oh maaf ini harusnya create comment kita cek ada error lagi oh yang underscores tadi belum dimasukkan underscores tahun masuk kita coba lagi nah udah gak ada error udah gak ada error ini kayaknya gak perlu pakai row ya kayaknya gak perlu pakai row deh karena saya cuma nampilinnya satu baris saja nah gini jadinya untuk manggil chart cs tadi kita bisa sesuai ini kita panggil aja pakai use cara manggilnya ada disini ini cara manggilnya basicnya kayak gini nah selain itu saya tambahkan breadcrum juga biar lebih bagus saya ngambil dari pegawai ya ini saya copy paste disini ini ini kita ganti dashboard kita cek hasilnya nah udah kayak gini terus untuk nampilin grafiknya nampilin grafiknya bisa copy paste contohnya aja example-nya kita cek dulu keluar keluar enggak ini nah ini example-nya udah berhasil kita tinggal ganti data dalamnya aja tinggal ganti data dalamnya dengan data ini tadi data pegawai menurut TMT data pegawai menurut TMT kan tadi masih dalam satu ya gelondongan bentuknya besar sedangkan untuk disini kita butuhnya datanya dalam bentuk array array kayak gini jadi kita ubah data yang tadi array dalam bentuk besar ke array kecil-kecil gini ke array label sama array data ini kita butuhnya satu aja grafiknya kita tes dulu nah udah satu terus ini heightnya 200 aja coba biar tambah kecil kok masih besar ya coba kalau heightnya 100 heightnya 100 nah udah kita segini aja kita bikin array kosongan dulu array kosongan untuk label tahun nanti buat ngeganti ini ini nanti isinya tahun lalu kita bikin array kosong buat data jumlah ini data jumlah ini kita pakai for each aja kita iterasi data pegawai menurut tmt kita iterasi lalu kita masukkan ke array kosong kita tadi label tahun tahun kita kasih nama tahun masuk tadi kalau nggak salah terus yang kedua kita isi data jumlahnya kita masukkan di grafiknya kalau dimasukkan ini diganti label tahun ini diganti data jumlah kita cek nah udah kan oh tapi kebalik ininya jadi kalau secara default tadi di limit descending jadi dia tahun 2019 dulu untuk ngubah jadi tahun 2010 yang duluan kita bisa pakai array reverse kalau nggak salah array reverse label tahun yang jumlah juga sama kita cek oh saya salah harusnya namanya data jumlah save kita refresh nah udah kendah kebalik kalau mau ganti warna kita kita bisa ganti disini tadi saya hapus aja itu juga settingan buat style aja nanti bisa dioprek sendiri ini kalau kita mau ganti warna merah ini kita bisa ambil warnanya dari flat uicolors.com kita cari warnanya yang pengen dipengenin apa ini formatnya juga bisa kita pilih formatnya bentuk apa tadi kan RGBA itu defaultnya kita masukin ini coba RGBA nah ini ini opacity nya saya kasih 0,8 aja ini border color nya gak pakai opacity kita simpan kita lihat hasilnya nah ini kayak gini data kita jadi kalau ada pimpinan atau yang butuh ngeliat reportnya jumlah pegawainya berapa sekarang bisa dilihat disini per tahunnya ini kenaikannya berapa ini pegawainya belum memperhatikan yang pensiun apa gak ya karena di DB kita gak ada DB pensiun nanti mungkin bisa dimodifikasi lagi untuk kalau ada pensiun jadi jumlahnya dikurangi ini masih nambah terus next untuk grafik yang kedua kita bikin lagi div ini ini kita bikin satu baris dua kolom div class call md 6 kita copy aja kayak gini isinya sama kayak gini isinya box langsung body aja isinya copy kita paste di bawahnya kita cek dulu hasilnya refresh nah udah adakan boxnya tinggal kita masukin grafiknya jadi untuk grafik yang kedua ini saya akan ngebuat pie chart pie chart yang berisi data pegawai menurut tingkat pendidikan seperti biasa pegawai menurut tingkat pendidikan kita bikin dulu query nya query pegawai menurut tingkat pendidikan ini kita kasih komen biar jelas kita buat query pegawai menurut pendidikan kita buat query pegawai menurut pendidikan itu kita ngambilnya dari tabel history kita history kita jadi pegawai pendidikan nah dari tabel ini kita ambil jadi kita ngejoin dua tabel antara pegawai pendidikan dengan master tingkat pendidikan untuk label nama pendidikannya lebih jelasnya kita eksekusi aja ini select nanti kita ambil dari master nama pendidikannya lalu kita count kita count id id dari pegawai pendidikan from pegawai pendidikan kita kasih p ini left join dengan master tingkat pendidikan kita kasih nama m on pegawai pendidikan dot id tingkat pendidikan sama dengan m dot id untuk wear nya kita pakai wear gak ya kayaknya gak pakai wear ya langsung di group by aja ini kita group by menurut id tingkat pendidikan nah jadi ini query buat ngitungnya untuk memastikan bener apa enggak kita copy paste aja ke php admin ini kita paste nah ini jadi datanya ini jadi kita udah dapet data sekolah dasar berapa yang pegawai dengan tingkat pendidikan sekolah dasar ininya terus sekolah menengah pertama sekolah menengah atas dan serata satu berapa kalau kita udah dapet oh iya ini sepertinya saya ada kesalahan ini kan tabelnya history jadi kita harusnya ngambilnya pendidikan terakhir aja sebenarnya tapi ini buat latihan aja yang penting bisa ngambilin grafik nanti query-nya bisa dicari sendiri gimana caranya yang penting dapet data kayak gini bentuknya kalau udah dapet pegawai menurut pendidikan sama 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 seperti di atasnya sfdb create command nama variable query-nya query-all kita kita passing juga ke view datanya nah ini udah kita passing ke view terus kalau udah kita ambil datanya ini kita copy-paste aja chart yang udah kita punya ke sini kita ganti tipenya jadi pie kita cek dulu nah udah jadi pie-nya cuma datanya masih data yang di atas ini belum kita ganti untuk ganti datanya sama seperti kayak gini tapi gak usah di reverse soalnya gak ada urutannya saya bikin label pendidikan sama data pendidikan kita bikin array kosong lalu sama kayak di atas kita iterasi pegawai menurut pendidikan kita push ke array kosong nya label pendidikan as pegawai nama rep push data pendidikan pegawai jumlah nah itu kita masukin di sini ini kita kasih nama label pendidikan ini kita kasih nama data pendidikan kita lihat undefined index jumlah tadi saya kasih nama apa ya untuk jumlahnya oh masih count namanya kita kasih nama jumlah save nah ini udah sesuai datanya udah udah sesuai cuma warnanya mungkin diperbaiki untuk itu ini karena tadi terlalu kecil saya naikin dikit height nya terus buat warnanya juga akan saya modifikasi ini pegang color aja kalau monomin border juga bisa ini cara modifikasinya bisa karena tadi warnanya ada 4 kita bikin array kita bikin array dengan 4 warna kita ambil aja warnanya dari sini warna pertama merah warna kedua saya kasih biru SMP apa ya mungkin bisa blue aja coba terus biru SMA ini eh tadi urut gak ya eh yang penting ada warnanya lalu kalau kuliah kita kasih kuning aja kita cek refresh nah udah ini datanya ini jadi ini tabel yang kita buat tadi pie chartnya jadi kelihatan nih berapa presentase pegawai yang pendidikannya S1 SMA SD SMP ini biasanya berguna juga untuk nanti mungkin pendaftaran pegawai mungkin jadi cari pegawai yang mungkin S1 nya kurang dia ngambil dari S1 atau mungkin S2 nya kurang dia mengencourage S1 nya buat sekolah buat S2 nah ini bisa berguna nanti kayak gitu grafik yang terakhir pegawai menurut golongan kita bikin sama kayak pendidikan ini query pegawai menurut golongan biar cepat saya kopas aja diatasnya paste ini saya ganti pegawai menurut golongan ini pegawai dari tabel pegawai pangkat golongan kalau gak salah left join dengan master pangkat golongan p id pangkat golongan ini groupby nya id pangkat golongan kita tes query nya bener apa enggak kita copy kita paste di phpmyadmin apakah jalan master pangkat golongan tabel master pangkat golongan doesn't exist oh ini n nya 2 oh ini kebanyakan n kita coba n non kolom m nama oh ini namanya kita ngambil golongan karena disini dia gak punya field nama dia punya field golongan ini kita go aja kok kayaknya error ya kita refresh ID pangkat golongan tidak ada coba pegawai pangkat golongan kolomnya adanya oh ID master pangkat golongan jadi ini ID master pangkat golongan ID master pangkat golongan go nah ini udah ada datanya ini sama kayak tadi ya mungkin bisa di ubah diubah jadi kumulatif aja jadi kalau ini kayaknya masih ngambil semua history di pangkat golongan gak ngambil yang terakhir aja jadi mungkin query-nya bisa dimodifikasi lagi nanti ini yang udah bener saya balikin lagi aja ke sini nah pegawai menurut golongan ini pegawai menurut golongan kita passing ke view pegawai menurut golongan ini pegawai menurut golongan sudah dapat nah sama kayak ini kita masukin array label golongan data golongan pegawai menurut golongan ini label golongan data golongan untuk chartnya juga sama ini chartnya nah tinggal ganti label golongan sama data golongan untuk type-nya kita bikin bar chart lalu warnanya satu aja ini kita cut ini kita cek di web kita ada error undefined index nama ini tadi saya ada nama gak ya oh ini golongan saya tambah nama s nama kita cek lagi refresh nah ini udah ini jumlah pegawai menurut golongan ada menurut tingkat pendidikan ada jumlah pegawai kumulatif ada jadi ini dashboard sederhana dari sistem pegawai kita yang bisa dikembangkan lebih lanjut ini berguna biasanya buat ngecek monitoring lah monitoring pegawai udah berapa sih pegawai kita berapa sih pegawai kita yang S1 berapa sih pegawai kita yang udah 4E yang udah mau pensiun itu kita bisa lihat dari sini nah sekian untuk seri tutorial simpek sederhana dengan IE2 ini nanti kita lanjut di tutorial berikutnya saya belum tahu apa tutorialnya tapi pasti ada seri berikutnya ditunggu aja terima kasih buat perhatiannya kalau mungkin ada yang salah-salah mungkin bisa dikoreksi saya dia Vendy Tama terima kasih